Lain lagi, yaudah gini aja deh, jadi Tuhan, jadi gini, Bapaknya Yesus itu Bapak, Bapaknya Yesus itu Allah, Allah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian pada video kali ini, kita akan menonton satu diskusi yang santui antara Elia yang berumur 19 tahun dan seorang bunda, dipanggil bunda disitu, beragama muslim. Ini mereka membahas tentang malaikat, mereka membahas tentang nama Allah gitu ya, kemudian mereka membahas tentang kenabian ya, seperti Nabi Musa dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad gitu ya. Teman-teman sekalian ini menarik ya untuk kita bahas karena Elia ini teman-teman sekalian sedang viral gitu ya, sedang trending di TikTok, di Youtube ya. Kenapa? Karena usianya yang paling, yang sangat mudah maksud saya, tetapi pengetahuannya tentang Apple Jet itu di atas rata-rata ya. Jadi, saya sangat senang, saya suka melihat adik Elia ini untuk berani berdiskusi ya kepada polemikus-polemikus Islam yang tentu saja berada di dalam keraguan-raguan terhadap iman kekristianan itu sendiri. Karena mereka tidak paham dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menghujat kekristianan, menghujat Tuhannya Kristen dan mengolok-olok Tuhannya Kristen karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka terhadap Tuhan yang benar. Nah, ini sangat menarik oleh karenanya kita langsung saja untuk menyimak videonya agar kita bisa paham bersama. Dan saya berharap juga teman-teman ya, yang Kristen belajar ya, seperti Elia ini yang berani, walaupun usia masih muda ya, tapi berani untuk menyuarakan kebenaran Injil Kristus. Karena itulah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Baik, teman-teman sekalian, tanpa penjang lebar lagi, kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Siapa malekat? Bukan, roh kudus itu rohnya. Roh kudus itu adalah rohnya Sang Bapak. Roh? Roh? Jadi lain lagi? Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini, Bapaknya Yesus itu Allah. Allah ya kan? Gini bunda, dalam keyakinan teman-teman muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Atau disebut dengan Yod Hebabe, empat tetragrammaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu bunda. Jadi A, Sang Bapak itu adalah Allah, firmannya Bapak adalah Allah, dan rohnya Bapak adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh, itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapak. Makanya Alkitab kami berkata apa bunda? Bagi kita hanya ada satu ala saja, yakni Bapak dan satu. Berarti sama dong kayak muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama. Jadi ala muslim sama? Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara alahnya bunda dengan alahnya saya sama, tidak. Kenapa bunda? Karena yang diajarkan alah dalam keyakinan bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau alahnya Yahudi dengan alahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa? Nah, iya, Musa itu pembawa. Berarti Nabi Musa juga, Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang muslim. Sama kayak Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan bunda kan Musa itu adalah Nabi. Tunggu, tunggu, tunggu. Dalam agak, jadi ini, Bapaknya alah tadi, Bapak alah itu, Bapak alah. Bapak alah? Bapak alah? Ala Bapak. Beda bunda. Jangan, jangan ditetakkan Bapak alah. Kalau Bapak alah, iya. Kalau Bapak alah, alah berbapak. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen, alahnya punya Bapak? Dia disebut Bapak karena dia sang sumber. Itu bunda, bukan berarti alah itu punya Bapak. Bukan. Bu, jadi istilahnya berarti, jadi alahnya orang Kristen itu ya alah? Alahnya Kristen itu ya sang Bapak itu. Itu alah kami. Enggak, enggak paham dengan agama. Jadi gini, alahnya Bapak itu ya alah? Alahnya kami adalah sang Bapak. Alahnya kalian itu sang Bapak? Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya, ya Allah keringat ingin bunda ngebahasnya ini, sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, enggak menghina ya. Maksudnya, jadi mudah itu jadi kayak... Bukan berarti Bapaknya alah gitu? Bukan. Maksud kalimat alah Bapak itu apa sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan bunda potong dulu ya, biar selesai. Karena harus ini bunda. Jadi, dalam keyakinan kami, alah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Alah itu Tuhan kita, alah itu Esa. Bagi kami bunda, alah itu hanya satu. Hanya sang Bapak. Tetapi di dalam diri sang Bapak, dia punya pikiran. Dia punya ide. Dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan Firmennya itulah yang nanti menjadi daging yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan sang Bapak... Berarti sama dong sama Nabi Isa. Tidak. Kejadian yang apa. Nabi Isa juga begitu. Lahir dari seorang perawan. Namanya Mariam. Dia... Hampir sama sih. Bunda, gini bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Mariam, saudaranya Harun, di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun. Atau Maria Magdalena, di Nikdal Eder. Jadi beda. Beda. Berarti tuh. Tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Dimana-mana Tuhan Esa. Tuhan yang orang Nasrani itu Bapak itu, yang ala Bapak. Iya, sang Bapak itu adalah ala. Betul. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Termasuk bumi yang kita injak sekarang ini. Iya. Rumah bunda juga, Tuhan. Itu berarti Allah. Berarti itu Allah. Itu, itu sang Bapak, bunda. Yang hakikatnya Allah. Iya, Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhan yang maha Esa. Dia yang berkuasa langit dan bumi. Yang menjadikan semua manusia. Gini, di dalam agama Kristen, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah sang Bapak melalui firmannya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si firman siapa sih firman itu? Si Yesus tadi. Iya, Yesus itu adalah firman. Betul. Jadi firmannya itu yang menciptakan langit dan bumi? Iya, makanya Yesus itu adalah berkirman. Bukan ala Bapak? Ala Bapak yang menciptakan melalui firmannya. Karena ala itu berfirman. Iya, sama kayak Allah. Maksudnya Allah juga begitu. Kumpayaku menjadilah bumi dengan firmannya dia, gitu kan. несana kayaknya. I'm ser cóc 개명. Deep hard? Bersensi peter.* ROLLING Bras perient Alexandra. Kumpayaku menjadilah bingah terimoto's.